Ibu teh ciptaan siapa? Yang ngasih rejeki siapa? Yang nutupin dosa siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang bisa membahagiakan ibu yang sesungguhnya siapa? Yang bisa mewafatkan khusnul khatiman? Yang bisa memasukkan ke sorga siapa? Kalau gitu suami apa dong? Benar, kebaikan suami, ibu bersyukur Ibu dapat pahala Kekurangan dan kesalahan suami, ibu bersabar Dan membantu memperbaikinya, ibu dapat pahala Makanya gak usah komplain Uh, suami saya kok kayak gini Ibu kan tetap dapat pahala Suami saya tuh, ah, ngomongnya tuh Nyelakit, menyakitkan Berarti bubur dosa ibu Suami saya nyusul-nyuruh aja terus Berarti ibu capek bubur dosa ibu Suami saya ganteng, ah, membuat saya tuh cemas Berarti berbuburan dosa ibu Gitu, emang seperti itu Menjadi sengsara ketika ingat suami tidak ingat Allah Capek Dan yang kedua Cirinya, tadi yang pertama apa? Selalu kembali ke Allah Yang kedua adalah Selalu berharap pertolongan Allah Dalam segala keadaan Dalam segala urusan Pokoknya Ngegantel terus ke Allah hatinya tuh Karena yakin Hanya Allah satu-satunya yang kuasa menolongnya Dalam hal apapun Makanya wasiat Rasulullah s.a.w. kepada putrinya Siti Fatima Ya Hayyu Ya Qoyyum Birohmatika Astagir Wahai Allah yang maha hidup Yang Ya Qoyyum Yang maha berdiri sendiri Mengurus segala galanya Tidak memerlukan bantuan siapapun Terus menerus Ya Qoyyum Dengan rohmatmu Astagir Tolonglah saya Wa asrih risya'ni kullah Perbaiki urusan saya Seluruhnya Walakakilni ilan nafsi Dan jangan serahkan kepada diri saya Tolfata'ainin Walaupun sekejap mata Sudah apa doa ini? Masalah banyak tidak? Nah yang enak itu diurus oleh Allah Rasulullah s.a.w. Tidak mau sekejap saja Tanpa pertolongan Allah Baik mikir Melihat Mendengar Berkata Apapun Perlu pertolongan Allah Karena kita La haula Manakul Wada Illabillah Makanya sebelum memberi nasihat ke anak Doa dulu Sebab Kita Enggak bisa Ngebulak balik hati anak Boroboro Menasehati anak Menasehati diri sendiri aja Ngempan Ya Bu Kenapa Kenapa Bapak nasihat ke istri Enggak begitu mempan Tau Karena istri Sudah tahu modal Bapak Betapa tidak cocoknya Antara nasihat Dengan Ibu juga Rada kurang mempangkukan Ngaji Ngaji Kalian belum Ngaji hari ini Anak Ibu juga Lagi Kalau lagi Kalau lagi beda pendapat Bertengkar Jangan sibuk menjawab Sibuk minta tolong ke Allah Apalagi kalau pendamping hidup lagi emosi Eh silah Bukan waktunya beradu argumen Orang emosi itu orang yang paling tidak siap mendengarkan kebenaran Kalau suami atau istri lagi emosi Mendingan zikir doa Dengar enggak bu Siapa yang enggak dengar Dari tadi juga sudah saya dengar Kenapa enggak ngerti Kata siapa enggak ngerti Pak walaupun sedikit jumlah Kalau menghadapi istri itu cuman tiga resepnya Satu Sekal dua salah Tiga Cicik Diam Jikir Istighfar Pelan-pelan ya Karena enggak keras Istighfar Istighfar Jangan Karena kita tidak bisa negulak balik hati siapapun Jangan bertengkar Tapi kita hanya harus ini adu argumen Adu argumennya harus dalam keadaan tidak emosi Kalau sedang emosi dua-duanya sedang tidak mencari kebenaran Dua-duanya sedang sibuk melakukan pembenaran Nah enggak bagus Nah mengalah saja Nanti kalau saya mengalah terus Kapan beresnya Nanti kalau kita mengalah karena Allah Allah yang akan membantu Ihfadzilaha Yahfadzka Jagalah Allah Allah akan menjaga Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV